Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ragtag Gaming. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang game Minecraft. Minecraft tersedia di berbagai jenis platform, mulai dari PC, smartphone, sampai ke konsol. Sebelumnya saya ingin minta maaf karena baru mulai mengupload video sekarang. Sebelumnya saya tidak ada waktu dan saya juga kurang adanya ide dan motivasi untuk membuat video. Saya akan mulai sering mengupload video setiap hari, minggu, kalau saya ada waktu dan kalau saya bisa. Nah itu saja. Kembali ke topik. Jadi game Minecraft ini adalah game yang bergenre sandbox. Yaitu game di mana kita bisa keliling dunia tanpa batas dan bisa membangun hal yang kita mau. Di Minecraft ada dua jenis game mode, yaitu kreatif. Di mana kita bisa membangun suka hati dan survival, di mana kita bertahan hidup. Ada banyak landscape di Minecraft, mulai dari gurun, pantai, gunung, salju, rawa, dan lain-lain. Di Minecraft juga ada yang namanya village, yaitu tempat di mana ada villager. Fokus utama di game ini adalah survival, di mana kita bertahan hidup melawan monster-monster dan mengumpulkan bahan-bahan seperti kayu, dan batu yang bisa kita tambang, dan kita juga bisa melakukan mineral-mineral. Di game Minecraft kita juga bisa yang namanya crafting, yaitu menciptakan barang-barang baru dengan menggunakan bahan yang sudah ada. Kita juga bisa berternak, menciptakan hewan, dan kita bisa juga bertani untuk mengumpulkan bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat makanan. Di game Minecraft ini, ada banyak achievement yang bisa kita dapatkan. Archivement ini terikat dengan akun Xbox kalian, jadi bila menamatkan achievement, kalian bisa menamatkan gamer score, yang di game ini bisa mencapai 2000 gamer score lebih. Ada banyak achievement yang bisa kalian selesaikan, mulai dari yang gampang seperti menabang kayu, hingga yang susah, seperti membunuh naga. Di Minecraft juga ada yang namanya store, yaitu tempat di mana kita bisa membeli banyak hal, mulai dari skin, dunia, tekstur pack, dan lain-lain. Hal-hal ini dibuat oleh komunitas, dan ada juga yang dibuat langsung oleh Minecraft. Ada banyak hal yang bisa kita beli, dan semuanya dibeli menggunakan mata uang yang disebut Mine Coins. Mine Coins bisa dibeli menggunakan uang asli, dan harganya ada di sini. Selain itu, ada juga yang namanya skin. Skin ini adalah tampilan kita saat kita sedang bermain Minecraft. Ada banyak skin yang sudah tersedia di Minecraft sendiri, yang sayangnya harus kita bayar dulu dengan uang baru bisa kita dapatkan. Namun ada banyak sekali skin yang bagus, yang bisa digunakan, bila sudah dibeli, dan ada juga skin-skin yang trial, yang bisa kalian gunakan tanpa harus bayar. Dan kalian juga bisa menggunakan skin kalian sendiri, yang bisa kita buat di aplikasi atau skin orang lain yang kita temukan di internet. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada banyak platform yang bisa digunakan untuk main Minecraft. Di sini saya akan menunjukkan Minecraft di Android, yang ada dua versi, yaitu Minecraft-nya yang asli, yang berbayar seharga sekitar 8 dolar Amerika atau 100 ribu rupiah, dan Minecraft trial yang gratis, yang bisa kalian gunakan untuk mencoba dulu dan melihat apa-apa yang menyukai game-nya atau tidak. Cukup sekian video dari saya, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton!